sebuah gerombang berjalan pada seultas kawat dinyatakan oleh persamaan J sama dengan 2,0 2,0 ini A sin 2PT per 0,20 ini adalah T F misalnya X plus X per 60 ini adalah X per lambda dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon tentukan A arah perambatan gerombang ini tanyakan arah arah rambat B, amplitude amplitude itu A dan frekuensi gelombang frekuensi gelombang itu F C panjang gelombang itu lambda dan cepat rambat itu V ya maka diketahui persamaannya itu Y sama dengan 2,0 sin 2P T per 0,20 plus 8 per 60 ditanya ditanya A arah rambat B amplitude itu A sama F itu frekuensi itu frekuensi C panjang gelombang itu lambda cepat rambat itu adalah V sekarang jawab kita tulis persama yang lainnya Y sama dengan 2,0 sin ini buka 2 P T per 0,20 plus 8 per 60 enggak tulis persama lagi Z sama dengan A ini sin 2P ini 2P disini T F disini kita panggil E per lambda terus jawabannya A ini kan tandanya positif kalau positif itu arahnya ke atas arah rambatnya tapi kalau disini negatif arah rambatnya ke bawah ya berarti ini arah rambatnya ke atas B B itu yang ditanyakan amplitude amplitude ini berarti sama dengan disini sama dengan disini ini loh berarti amplitude nya berapa amplitude amplitude nya 2,0 cm karena 1,5 cm terus frekuensi frekuensi disini ini frekuensinya ya ini kan frekuensi itu didapatkan Tf sama dengan T per 0,20 nah T nya kan bisa kita coret berarti didapatkan F kan sama dengan 1 per 0,20 itu sama dengan 5 Hz ya kita jawab yang C yang ditanyakan panjang gelombang panjang gelombang itu disini ini X per lambda ini keterdapatan X per lambda sama dengan X per 60 ini sama dengan X kita coret ini ada yang separ lambda sama dengan separ 60 maka didapatkan lambda sama dengan 60 cm gitu ya ini sudah ketemu ya ini ketemu A nya ini ketemu F nya ini ketemu lambda sekarang cepat rambat cepat rambat itu V itu sama dengan lambda gandikan F lambda nya 60 F nya 5 ini dapatkan 300 cm per sekon ini dijadikan meter 3 meter per sekon ini ya sup jatui tersebut jatui jatui